selamat menikmati Universitas Negeri Padang nah pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video tentang jenis-jenis perencanaan pembelajaran dan komponen pembelajaran video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dosen pengampunya Ibu Nini Mahyudin MPD selamat menikmati tipe-tipe atau jenis-jenis perencanaan pembelajaran dibedakan menjadi tiga yang pertama ada prosem prosem berisi tentang tema satu semester yang akan dikembangkan menjadi subtema atau konsum subtema selain itu prosem juga terdiri dari kompetensi yang ditetapkan untuk dicapai setiap tema dan alokasi setiap tema berikut contoh dari program semester nah dari contoh program semester ini dapat kita lihat terdapat beberapa hal yang pertama kompetensi dasar yang dimana aspek yang ingin dicapai yaitu norma agama motorik sosial emosional kognitif bahasa dan seni selain itu juga disajikan tema seperti diriku binatang dan terdapat sub-sub tema selain itu juga terdapat alokasi waktu setiap tema kedua RPPM rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM merupakan suatu rencana kegiatan untuk pembelajaran selama satu minggu RPPM ini dijabarkan dari program semester RPPM terdiri dari identitas program layanan KDN ingin dicapai materi pembelajaran serta rencana kegiatan berikut contoh dari RPPM dari contoh ini dapat kita lihat bahwa RPPM itu terdiri dari yang pertama ada semester bulan minggu yang dimana pada contoh ini semester 1 bulan Juli minggu keempat dan ada tema diriku sub tema sub sub tema serta kelompok usia B usia 5-6 tahun selain itu juga ada KD yang hendak dicapai materi pembelajaran serta rencana kegiatan yang membedakan contoh format pertama dan format kedua adalah pada format contoh pertama itu bentuknya bentuk kolom dan sedangkan pada contoh kedua yaitu merupakan bentuk dari model webbing dan yang ketiga jenis perencana pembelajaran itu yaitu RPPH RPPH merupakan suatu acuan atau patokan bagi pendidik untuk mengelola kegiatan bermain anak selama satu hari berikut contoh dari RPPH nah berdasarkan contoh RPPH ini juga dapat kita simpulkan bahwa RPPH terdiri dari semester hari kelompok usia tema kebeti dasar materi kegiatan materi pembiasaan alat dan bahan selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang pertama kegiatan pembuka kegiatan inti dan rekaling kegiatan penutup dan yang terakhir ada rencana penilaian untuk anak tersebut selanjutnya mengenai komponen-komponen pembelajaran yang pertama ada tujuan pembelajaran dalam menentukan rencana pembelajaran guru harus menentukan tujuan pembelajaran yang yang jelas yang kedua ada materi pembelajaran materi pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran guru hendak memperhatikan apa tujuan yang hendak dicapai yang ketiga metode metode itu cara yang kedua ada materi pembelajaran materi pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran guru hendak memperhatikan apa tujuan yang hendak dicapai yang ketiga metode Metode yaitu cara atau teknik guru dalam menyampaikan materi kepada anak tersebut Nah yang keempat, media atau sumber pembelajaran Dalam memberikan media atau sumber belajar, guru harus mempersimpalkan dan memperhatikan karakteristik perkembangan dan karakteristik belajar anak usia ini Nah yang terakhir, ada kegiatan pembelajaran Dalam kegiatan pembelajaran ini, guru harus memberikan stimulasi-stimulasi yang dapat mencapai perkembangan anak tersebut Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis perencanaan pembelajaran dibedakan menjadi tiga Yang pertama ada prosem, program semester, yang kedua ada RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan Dan yang terakhir ada RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian Oleh sebab itu, dalam merancang, perencanaan pembelajaran diharapkan pendidik dapat memperhatikan karakteristik perkembangan dan belajar anak Dengan demikian, pendidik dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulasi keseluruhan aspek perkembangan anak Demikianlah video dari saya Dan terima kasih kepada Allah SWT atas semua nikmatnya Kepada orang tua yang selalu mensupport dan mendoakan saya Dan kepada Ibu Dr. Neni Mahyuddin Selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia ini Yang selalu membimbing saya Dan tak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu membantu saya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh